Jangan kaget jika Anda merasa bertemu dengan orang yang sama saat berkunjung ke kota Iqibuora, Baratdaya, Negeriya. Mungkin saja orang yang Anda temui itu memiliki saudara kembar. Orang-orang kembar di kota Iqibuora bukan hanya satu atau dua pasangan saja. Bahkan kota tenang ini dibeli gelar sebagai kawasan yang jumlah penuh kembar terbanyak di dunia. Untuk merayakan gelar tersebut, kota ini menyelenggarakan festival tahunan yang telah dua kali diselenggarakan sebelum pandemi virus corona yang didatangi ratusan pasangan kembar dari seluruh penjuru negeri. Dengan mengenakan kostum tradisional berbagai pasangan kembar, baik dia, maupun wanita, tua dan muda, bahkan bayi yang baru lahir, terlihat bersuka cita dalam festival ini. Para ahli mengatakan kota Iqibuora memiliki populasi anak kembar tertinggi di Negeriya. Penduduk di kota ini mengatakan bahwa hampir setiap keluarga memiliki beberapa anak kembar. Pemuka adat dalam mewancara dengan AFP pada tahun 2019 membenarkan hal tersebut. Saya kembar, istri saya kembar, dan saya punya anak kembar. Katanya, hampir tidak ada keluarga di kota ini yang tidak memiliki sepasang anak kembar. Dia mengatakan festival tahunan bertujuan untuk mempromosikan Iqibuora sebagai destinasi wisata anak kembar di dunia, dan bahwa upaya sedang dilakukan untuk mendaftarkan kota dalam Jinni Books of Records. Pemuka adat lainnya mengatakan, kelahiran anak kembar biasanya menandai kedamaian, kemajuan, kemakmuran, dan keberhubungan bagi orang tua mereka. Tetapi sementara, anak kembar dipandang sebagai berkah oleh banyak orang dewasa. Hal itu tidak selalu terjadi di beberapa bagian selatan Negeriya. Pada masa prakolonia, kembar sering dianggap sebagai wujud sosok jahat yang berujung pengasingan sampai pembunuhan. Misionaris Polandia, Mary Sellor disebut membantu mengekang praktik itu di akhir abad X-16. Para ilmuwan belum mengatakan secara pasti mengapa kota Iqibuora memiliki populasi anak kembar yang tinggi. Berduduk setempat memiliki teori bahwa itu adalah hasil diet kaum perempuannya. Orang-orang kami makan daun okra atau stup ilasa dengan ubi dan amala atau tepung singkong, kata salah satu tokoh masyarakat. Memang, ubi jalar diakini mengandung zat kimia yang membantu wanita menghasilkan banyak seluruh telur. Namun pakar kesuburan menunjukkan penjelasan lain. Mereka mengatakan, tak ada hubungan yang terbukti antara diet dan tingkat kelahiran yang tinggi dengan makanan yang sama dikonsumsi di seluruh wilayah. Ini masalah genetik, kata Direktur Medis yang berbasis di Lagos. Saya pikir gen untuk banyak kelahiran ada di wilayah ini dan ini telah digilungkan dari generasi ke generasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.